Intro Selamat pagi mbak Selamat sore malam mas Oh malam? Masa malam mbak? Ya Allah mas Beruntung sekali Alhamdulillah bisa diterima Loh diterima mbak? Selalu diterima Dari kemarin aku WA gak ada yang dibales sama sekali yuk Masa? Setiap ngeliat Setiap ngeliat Youtube, Facebook, apapun itu Ngeliat nomor-nomor WA semua tak catet kok gak ada yang dibales Loh dibales no today sama yang tadi jam 6 Jam 6.01 Aku jam 6.02 Baru mas Loh ya berarti saman salah nomor Kak WA aku Nah gak tau soalnya kan banyak banget kan Apanya yang banyak? Tanya aja nomornya Piro sih Gimana-gimana Gimana mas Gimana? Gimana saman gimana? Gini loh mas Siap Cerita dulu Sebenernya kan aku ikut majikan ini kan 3 tahun Bulan 3 Nah aku udah ngomong mau cuti Dulu dikasih Nah berhubung sekarang Malah pikirannya majikanku aku gak boleh pulang Sedangkan aku udah 6 tahun gak pulang Anak ibuku pulang Dulu loh mas Kalau belum Tak tungguin Sampai saman leg Mumpung majikanku gak di rumah ini Aku bisa telepon Cocok berarti Jadi gini Kemarin ada anak Ebo Joku Yang sudah 6 tahun Sudah gak pulang Begitu dia rinyu Maunya dia kan gak pulang Tapi sama-sama Sama imigrasi malah disuruh pulang Oh gitu ya Iya jadi Dia kan gak pernah ngambil cuti sama sekali Makanya ini pengalaman Satu Jadi Mbak Ina Kita manggilnya Mbak Ina Jadi ini Nyata Jadi pada saat dia mau rinyu Dia rinyu Di 6 tahun itu mau rinyu Setelah Mau rinyu Sama imigrasi dikasih surat Bahwa disuruh pulang Akhirnya Dia dapet pulang Sekitar hampir 1 bulanan Nah Ini makanya yang aku ingin pertanyakan Ya sekali lagi Kalau memang iya Nanti saya coba nanyakan Atau Nanya ke imigrasi Kalau anak 6 tahun rinyu itu Apa memang harus pulang Karena Suratnya kemarin jatuh Kok bingung malah majikannya Lah Ini orang ingin kerja Kok malah kalau imigrasi Dikongon mulai Karena memang sudah 6 tahun Jadi Kalau 6 tahun itu Dia menghindari 2 tahun Kalau 2 tahun kan Berarti 7 tahun Berturut-turut Bahkan 8 tahun Berturut-turut Dia gak akan pulang Makanya dikasih 6 tahun Dia disuruh pulang Ada suratnya Jadi akhirnya Mau gak mau Majikannya Harus memulangkan dia Ke Indonesia Intinya Perintahnya itu Harus keluar Harus keluar Harus keluar Hongkong dulu Di kontennya Bojoku ada Mbak Ina Di kontennya Bojoku yang 6 tahun Tapi gini mas Gimana Bulan 3 besok kan Visaku Tanggal 7 habis Ya kan Terus Tapi aku Rencana Mau pulang Pas bulan 4 Mau lebaran Pas gitu loh Ama majikanku pun Dia bilang Ya kalau kamu Mau pulang Los Yaudah Gak apa-apa Bulan 4 Tapi aku cari dulu Gitu Tapi sekarang kan Dia belum Belum cari Gitu loh mas Nah sekarang Sampai Berarti aku Ngetikin dulu Apa Extend visa dulu Baru pulang Indonesia mas Boleh Jadi Kan samain bulan Apa habis 4 ya Bulan 3 Aku Bulan 3 Tanggal 7 Aku habis Wah ya itu Jutking itu 3 tahun Samain harus Jutking kan Jadi peraturannya kan April baru berlaku Nah ketika Samain Jutking Nanti sama dia kan Wah ini finishnya kan Bulan 4 Aku finishnya masih lama Masih setahun lagi mas Oh finishnya masih lama Iya soalnya gini loh Aku kan Mau Notis Soalnya kan aku gak Dijini Cuti Jadi aku ya Mau notice Gitu Bulan 3 Bulan 3 Vis aku Dapet setahun Kan aku ikut ini Ngerinyo kontrak Sekali Maksudnya udah 2 tahun Terus dapet ini setahun Bulan 3 besok Habis Vis aku Oke siap Pokoknya mulai ya Nggak ada alasan apapun Pokoknya samain Mau break pulang Gitu ya Iya Terus Maksudnya aku Mau masuk ke Agent sampean Gitu loh Iya Tapi nyantainya Di rumah berapa bulan Kan pastinya gitu tuh Aku Sebenarnya Ibuku nyuruh Satu bulan sih Nggak masalah Yang penting Udah Nengok anak lah Boleh Boleh Jadi kalau Aku harus Masuk PT Dimana mas Yang deket aku Jawa Timur Ya nggak usah Masuk PT Kita atur Kita atur X itu Ke PT itu Cuman Apa PAP Ujikom Malah kalau Sampai dari sini Di setting Datang ke sana Tinggal langsung Dari surat-surat Dari PT udah keluar Sampai berangkat Di bandara Kan selesai Tapi kan Oh gitu Soalnya Dokumenku semua lengkap Nggak ada ganda Nggak ada apa Itu asli semua Dari dulu Sampai sekarang Iya tapi kan Samen dari sini tuh Namanya sudah prepare Jadi nggak ada masalah Samen maunya Ya Nyampe di Indonesia Cari majikan Atau Dapat majikan dulu Terus majikannya Suruh nunggu Kan itu persoalannya Iya Makanya kayak gitu Aku Nggak Maunya samen yang mana Maunya samen yang mana Aku Kalau bisa Cari majikan dulu Terus nunggu Maksudnya Pengen rehat sebulan Pas bulan setengah Itu nggak masalah Yang penting Aku udah nengok Anak ibuku gitu loh Oh ya Soalnya kan Kalau break kan Harus pulang Gitu loh Kan Pasti nggak Boleh Boleh Jadi nanti Samen kirim itu Datanya Nanti ada Orang Hongkong Yang telepon Samen Kalau aku Suruh datang ke kantor Aku nggak bisa Soalnya Nggak dikasih Bersama sekali Selama 3 tahun ini Ya sebentar Samen dengerin saya Jadi Ada orang Hongkongnya Nanti Telepon Sampean Namanya Namanya Can Suje Nanti Nanyain Samen Data itu Sudah masuk Nanti Kalau sudah Samen isi Bisa kan Caranya Ngisi Itu kan Ya ini Baru tadi Tak isi Samen Telepon Habis Diisi Sampai nanti Foto Nanti Ada yang Telepon Sampean Begitu dia Telepon Nanyain Yaudah Gini-gini Kamen Sampaikan Maunya Sampean Habis Nanti Gimana Dia Ceritanya Seperti Apa Nah Dia ada Majikannya Ada berapa Berapa Banyak Dan berapa Yang kira-kira Mau sama-sampean Ya sudah Dikondisikan Itu Baru Satu Agent Itu baru Satu Agent Nanti Saya ada Lagi Satu Agent Lagi Kalau Disitu Nanti Sudah Ada Solusi Ya sudah Kalau Nggak ada Solusi Kita Loh Gimana Gimana Bukan Baik Sekarang Kalau Lihat Di Youtube Itu Takut Banget Komunikasi Takut Mau Minta Solusi Ternyata Baik Gini Jadi Ukuran Baik Dan Tidak Itu Masalah Waktu Karena Sampean Punya Persoalan Jadinya Dada Memberikan Solusi Nampaknya Baik Tapi Kalau Orang Tidak Ada Urusan Dan Nggak Ngapa Ngapain Ngelihat Eh Orang Ini Kok Kayak Gitu Kan Belum Tentu Baik Baik Itu Kan Hanya Masalah Terima kasih Terima kasih Tapi Gimana Terus Gimana Cuman Kan Kalau Aku Ngelihat Itu Takut Gimana Tapi Aku Tetap Berusaha Cari Nomor Sampean Nomor Sampean Gitu Ini Kan Tadi Aku Ada Baru Rihat Itu Ngelihat Lagi Video Saman Kok Ketemu Aku Coba SMS Mudah Berhasil Dibalas Gitu Dibalas Pasti Kalau Sama Saya Jadi Soalnya Dari Sebulan Yang Lalu Masa Sms Nggak Tau Nomor Siapa Bandung Bandung Tapi Nggak Pernah Dibalas Ya Ya Sudah Ya Harap Saya Senang Kalau Bisa Membantu Orang Semampu Dan Sebatas Saya Jadi Kendalanya Adalah Samen Nggak Bisa Keluarkan Seperti Itu Kendalanya Tapi Nanti Komunikasi Kan Bisa Tetap Jalan Jadi Biar Nanti Apa Yang Harus Dipersiapkan Jadi Sekalian Kalau Surat One Man Notis Keluar Dan ABCD Ya Sudah Kan Kayak Gitu Nanti Yang Kasih Solusi Yang Bagian Orang Hongkong Jadi Biar Enak Nanti Lagi Mas Mau Tanya Yang Banyak Kalau Aku Mau Pulang Itu Kan Aku Sudah Ada Surat Notis Itu Nanti Dikasihkan Kemana Ya Kan Kemajikan Majikan Terus Yang Satu Bawa Sendiri Atau Biasanya Kan Tiga Lembar Itu Cuman Aku Dikasih Satu Oh Dikasih Satu Ya Nanti Tinggal Dikopi Aja Gak Ada Masalah Semen Kasih Kemajikan Semen Pegang Satu Dia Harus Majikan Juga Tanda Tangan Kan Tiga Tiga Lembar Harusnya Mbak Itu Semua Iya Jadi Gak Apa-apa Jadi Semen Pegang Satu Yang Semen Pegang Majikan Kasih Juga Kan Baik Baik Semen 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 Baik Kalau kamu Nggak Mengasih Aku Cuti Yaudah Aku Pulang Semen Carilah Dutuh Aku Bilang Gitu Betul Jadi Bagus Kalau Dia Mau Cari Ganti Kalau Kamu Mau Cari Gantinya Ini Ada Kamu Mau Telepon Orang Hongkong Juga Semen Juga Bisa Nanti Kasih Nomor Kasih Nomor Kemajikan Kadang-kadang Majikan Ada Yang Percaya Ada Yang Enggak Nah Nanti Majikanku Ini Kan Aku Jaga Singsang Doang Mas Lumpo Gitu Kemarin Interview Anak Jua Tapi Nggak Ada Yang Cocok Itu Mbak E Kan Udah Kelihatan Udah Lihat Majikanku Itu Mahfan Gitu Lumpo Tapi Cerewet Tapi Cowok Cerewet Cowok Singsang Oh Ya Nggak Apa Oh Nggak Mau Anak Anak Ya Mungkin Dari Indonesia Kali Mau Tanya Perfect Banget Kerjaannya Harus Dandan Kursi Roda AC Segala Macem Aku Sendiripun Kayak Gitu Sebenarnya Kan Udah Nggak Kuat Cuman Aku Pertahankan Nggak Pikir Aku Mau Tahan Sampai Finish Tapi Ibuku Marah Marah Kamu Tuh Nggak Kasian Anak Muda 15 Tahun Nggak Kamu Itu Ya Ya Wajib Wajib Ya Sudah Nanti Habis Di Data Itu Dan Semuanya Nanti Biar Dia Telepon Dan One Man Notis Segera Disodorin Dan Samen Berangkat Cabut Kalau Tipenya Samen Masih Banyak Yang Mau Dari Hongkong Cuman Kita Nggak Bisa Upgrade Gaji Tinggi Dari Oversi Dari Indonesia Aku Dari Orang Lumpuh Pun Nggak Gaji Gajiku Pun Standar Walaupun Kerja Aku Berat Disini Yang Mending Satu Kasih Makan Gitu Cuman Ini Majikanku Sebenarnya Cerewet Cuman Aku Pertahankan Yang Tanda Tangan Dia Sendiri Iya Cuman Yang Gaji Pemerintah Nah Gaji Pemerintah Pun Ini Uang Masih Banyak Di Tempat Dia Uang Lemburan Pun Belum Dikasih Sama Sekali Selama Tiga Tahun Wah Kita Leburkan Aja Nanti Makanya Kemarin Waktu Pas Finish Kontrap Pun Sebenarnya Mau Aku Minta Itu Wang Ticket Tama Wang Itu Susah Banget Akhirnya Aku Marah Terus Setiap Hari Marah Akhirnya Dikasih Cuman Yang Lemburan Sampai Sekarang Pun Hampir Tiga Tahun Ini Belum Totalan Kalau Setiap Ajak Totalan Ada Alasane Ya Kita Leburin Aja Nanti Nggak Ada Masalah Yang Penting Tunggu Dulu Aku Mau Pulang Dikasih Enggak Gitu Aja Mas Kalau Nggak Dikasih Kita Leburin Iya Makanya Aku Mau Nunggu Katanya Kalau Kamu Pulang Aja Tak Kasih Setiap Bulan Cuma Dijatah Pemerintah Sekian Sekian Dia Sendiri Tidak Punya Uang Itu Bahaya Berarti Kalau Dia Nggak Punya Kayak Gitu Nanti Yang Belakang Nanti Ini Sudah Ganti Sembilan Kali Sembilan Semua Teman Teman Pada Bilang Kamu Kuat Dulu Ada Yang Kabur Ada Yang Dua Bulan Tiga Bulan Ini Aku Bertahan Sampai Tiga Tahun Wah Luar Biasa Sampai Dia Lumpuh Tapi Nggak Jaga Dia Doang Perfect Banget AC Ini AC Gede Ini Kayak Gitu Aku Suruh Benerin Sendiri Suruh Ngakat Sendiri Lomas Entah Ampun Ini Dia Marah Nggak Tahu Hari Ini Dia Keluar Sendiri Biasanya Kan Aku Selalu Dia Ajak Ini Keluar Sendiri Belum Pulang Dari Tadi Pagi Biar Naik Kursi Roda Iya Kursi Roda Lestrik Dia Sampai Kaki Nggak Bisa Apa-apa Cuman Tangannya Masih Bisa Megang Kursi Roda Jalan Menarik Menarik Ketek Banget Kerja Nih Kalo Mas Lemah Kan Si Oke Cuman Kalo Kata-katanya Itu Nyelekit Banget Sedangkan AC Lemari Apapun Aku Yang Ngerjain Besar Besar Aku Yang Ngerjain Listrik Apa Aku Sendiri Tapi Selalu Ngomong Aku Nggak Kerja Nggak Kerja Tinggal Pergi Aja Semua Orang-orang Udah Kamu Bertahan Banget Dulunya Nggak Ada Yang Bertahan Tanya Yaudah Mas Makasih Banyak Nanti Aku Isi Biodata Sama Fotonya Sampan Nanti Fotonya Yang Manis Pokoknya Aku Nggak Bisa Dikasih Gula Dikasih Gula Ya Allah Terima kasih Mas Sampan Udah Mau Balas SMS Dari Sebulan Yang Lalu Ya Allah Kok Nggak Ada Yang Balas Lo Dibalas Orang Sampan Yang Kalau Nonton Konten Saya Darurat Tak Parani Nangis Roma Kalau Darurat Dipukulin Majikan Dan ABCD Aku Dari Semalam Lihat Konten Sampan 5 6 Kali Loh Mas Sumpah Yang Mana Yang Ditonton Banyak Ya Semua Nggak Tahu Yang Semua Lihat Nonton Nonton Buka Tak Lihat Semua Cari Nomor Telepon Sampan Itu Dimana Ya Tapi Nggak Tahu Hari Ini Berhasil Berhasil Jadi Tanya Aja Berapa Nomor Nya Pasti Tak Balas Aku Aku Kalau Main Facebook Nggak Pernah Komen Mas Ya Tak Lihat Nama Sambil Lihat Komen Komen Cuman Kalau Aku Komen Atau Tanya Tanya Di Facebook Aku Nggak Pernah Facebook Apa Youtube Nonton Facebook Youtube Semua Tak Lihat Oke Terima Kasih Jadi Nanti Kalau data Sudah Masuk Nanti Dikirim Kalau ada Yang Nelfon Namanya Chance UJ Ya Sudah Angkat Aja Sampai Yan Yan Siu Can 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 Miss Can Jadi Can Siu Nanti Dia yang Akan Telepon Hubungi Sampaian Mengkondisikan ABCD Blah 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 Yang Ngurus Semuanya Dia Makasih Banyak Ya Mas Ya Pokoknya Saya Selalu Contact Contact Nanti Kalau Pulang Sampai Contact Contact Dan Rezeki Masih Banyak Untuk Orang Orang Yang Sabar Buat Sampaian Gitu Aja Iya Mas Amin Sehat Selalu Mbak Yan Nanti Contact Contact Yuk Makasih Bapak Assalamualaikum Oke Teman-teman Semuanya Luar biasa Mbaknya Ya Dari Kembali lagi Dimana Bahwa Kita Nggak Ngerti Cerita Yang Sebenarnya Tapi Kita Bisa Tahu Dan Kita Bisa Merasakan Mana Orang Yang Tulus Mana Orang Yang Bener-bener Mana Yang Bisa Terima Dan Mana Yang Tidak Terima Itu Bisa Dirasakan Tapi Kalau Mbaknya Ini Tadi Bener-bener Ya Saya Juga Nggak Ngerti Tapi Ya Sudah Segala Sesuatu Semuanya Gusti Allah Yang Mempertemukan Nomor Saya Tetap Bisa Dihubungi Di Contact Tapi Mungkin Biasanya Lagi Ada Di Jalan Ini Pas Ada Di Rumah Ya Bisa Saya Angkat Ya Saya Akan Bantu Semampu Yang Saya Bisa Tidak Melebih Kapasitas Yang Saya Tidak Mampu Sehat Selalu Buat Teman-teman Semuanya Keep Stay Tun In My Youtube Channel Dan Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye Bye